Pak Tawo, apa saja yang dibahas? Beliau menyampaikan tentu kita update mengenai ditangkapnya beberapa karyawan dari Kemkom DG. Jadi ini sebetulnya awal yang juga mengejutkan bagi saya sebagai Menteri Komunikasi dan Digital namun harus dihadapi dan juga harus didukung tentunya. Kita amat mendukung dan sekali lagi membuka pintu kepada kepolisian untuk melakukan jika diperlukan pengembangan penyidikan ke dalam termasuk kalau memang harus masuk ke kantor kami di Kemkom DG. Bagi kami ini baik sekali lagi sebagai upaya bersih-bersih agar kantor kami juga bisa menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan Presiden dengan baik. Jadi tadi Presiden menyampaikan bahwa langkah-langkah sudah betul diteruskan. kita saat ini kan melakukan sterilisasi di lantai-lantai yang terkait. Kemudian juga kita sudah mengeluarkan instruksi Menteri agar semua pejabat maupun PNS di lingkungan Kemkom DG bekerja membantu polisi untuk kemudian menemukan kalau memang masih ada anggota-anggota lain dari Kemkom DG yang juga akan dilakukan pengembangan penyidikan. Kita hari ini melakukan apel bersama-sama 3 kali sehari. Setiap ganti shift teman-teman pengawas kita lakukan apel menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian ini juga memberi semangat moral kepada teman-teman di dalam dan mengingatkan bahwa kita semua di sini ada untuk NKRI sesuai yang selalu diingatkan oleh Presiden. Jadi kami sekali lagi mohon doa tadi Presiden menguatkan untuk terus memerangi judi online. Kita trennya sebetulnya positif dalam 20 hari sejak beliau di lantik kita sudah menangani 187 ribu terbanyak dalam rentang 10 hari sepanjang sejarah. Jadi 10 hari setelah beliau di lantik itu 187 ribu mudah-mudahan tentu dalam waktu meskipun tidak ada terminologi 100 hari ya tapi kalau kita kali 10 saja dalam kurang lebih 3 bulanan itu kita mudah-mudahan bisa menangani lebih dari 1,8 sampai 2 juta ya karena kita akan naikkan terus. Kami juga akan menambah anggota pengawas dari ruang digital sebelumnya memang masih kurang jadi akan kita perbanyak sehingga tidak ada celah mudah-mudahan atau paling tidak kita persempit terus celah-celah kepada mereka yang ingin melakukan kejahatan-kejahatan di dunia maya termasuk judi online. Sekali lagi kami mohon doa dan dukungan. Kita nanti nunggu dari kepolisian karena penyidikan tengah berlangsung kita belum tahu berapa banyak. Sekali lagi kita belum tahu berapa banyak pada prinsipnya yang penting kita terbuka silahkan berapa banyak pun jika memang salah silahkan karena ini memang dari awal sebelum saya dilantik pun Presiden sudah mengingatkan ketika saya dipanggil awal bahwa tugas utama saya adalah perangi judi online. Itu bukan target, itu tren karena dalam 10 hari sejak Pak Presiden Prabowo dilantik itu kita sudah menangani 187 ribu angka ini bukan berarti ini prestasi tidak tapi ada kenaikan tajam dalam 10 hari terakhir yang kita akan tambah terus apapun itu judi online bukan prestasi selama itu masih ada jadi saya tidak menyatakan itu prestasi kami tapi paling tidak tren positif dimana 10 hari terakhir ini 187 ribu situs sudah kita takedown kami berharap dalam waktu dekat kami bisa laporkan ke masyarakat agar kelihatan kinerjanya bahwa dalam setiap minggu atau mungkin harian kita akan laporkan berapa banyak yang di takedown oleh Kempom DG ini juga sebagai evaluasi kami kalau sampai turun masyarakat bisa melihat kenapa turun jadi tolong terus kami diawasi Terima kasih saya tidak tahu nama-nama itu ranah dari kepolisian terima kasih ya saya tidak tahu tapi pada prinsipnya kalau kepolisian memang harus masuk ke kantor kami tentu kita membuka ruang selebarnya demi pembersihan di internal kementerian kami saya bacanya dari media orangnya kita akan perbanyak jadi dari yang sekarang ada kita akan perbanyak kemudian juga pengawasan terhadap mereka termasuk tadi saya sampaikan bahwa kita apel sekarang sehari tiga kali jadi dari pagi kita apel menyanyikan Indonesia Raya mengucapkan fakta ketika itu nanti ganti shift kita apel lagi ganti shift kita apel lagi seminimalnya ini bisa terus mengingatkan kepada mereka yang bertugas karena memang tawarannya mungkin sangat besar ya jadi kita bangkitkan semangat nasionalisme mereka setiap ganti shift kita akan melakukan apel bersama kalau kewenangan justru jangan dibatasi justru kita kuatkan tinggal bagaimana membuat mereka ini bisa lurus makasih ya makasih